Shalom, ada sukacita? Terpujilah Tuhan. Tema perenungan kita saat ini, tumbuh dalam taurat Tuhan. Yang dalam bahasa terayak dikwa, lo bo'lan sukaran alukna puang matua. Tumbuh dalam taurat Tuhan. Sedang jemaat Tuhan yang sama-sama dikasihi dalam Yesus Kristus. Apa mempaat dan hasilnya kalau umat tumbuh dalam taurat Tuhan? Sungguh luar biasa. Mempaat dan hasilnya sungguh luar biasa. Sang Pemasmur memberi kesaksian dan gambaran yang sungguh besar tentang mempaat dan hasil orang yang tumbuh dalam taurat Tuhan. Yang mencintai firman Tuhan. Dalam Masmur 119, ayat 97-104. Pemasmur menguraikan betapa ia mencintai taurat Tuhan dan merasakan mampaatnya. Bagi Pemasmur, kecintaan kepada taurat Tuhan menjadikannya lebih bijaksana daripada musuh-musuhnya. Tentu musuh-musuh berjuang juga supaya hebat. Tidak mungkin akan datang kepada lawannya dengan lembek-lembet. Tetapi Pemasmur bersaksi dia lebih bijaksana daripada musuh-musuhnya. Lebih berakal budi daripada pengajar-pengajarnya. Sangat sukar dibayangkan seorang murid lebih pintar daripada gurunya. Tetapi Pemasmur mengatakan lebih berakal budi daripada pengajar-pengajarnya. Apalagi lebih mengerti daripada orang tua. Kebanyakan orang biasa memandang enteng anak muda. Dengan kata mereka lebih banyak makan garam. Tapi dengan kecintaan terhadap taurat Tuhan Pemasmur katakan. Ia lebih mengerti daripada orang tua. Bahkan mampu menahan kakinya terhadap segala jalan kejahatan. Dan tidak menyimpang dari hukum-hukum Tuhan. Serta memperoleh pengertian dari tita-tita Tuhan. Jadi luar biasa. Lengkap. Karena betapa pentingnya taurat Tuhan itu bagi umatnya. Maka setelah Tuhan membebaskan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Allah memberikan ke sepuluh firman atau sepuluh hukum taurat. Kepada mereka. Peran dan fungsi taurat Tuhan itu adalah sebagai sulu dan pedoman dalam menjalani hidup bersama. Dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Sebagaimana yang tercantum dalam sepuluh hukum taurat. Hukum pertama sampai keempat. Berintikan ketaatan dan kesetiaan untuk mengasihi Allah sungguh-sungguh. Dan hukum yang kelima sampai kesepuluh. Yang berintikan keadilan dan kasih terhadap sesama manusia dengan tulus dan murni seperti mengasihi diri sendiri. Tuhan sungguh menghendaki umatnya untuk hidup dan bertumbuh dalam taurat Tuhan. Namun umat Israel tidak taat dan setia. Mereka justru dikenal sebagai bangsa yang tegar tengku. Meskipun Tuhan telah berulang kali menyelamatkan mereka dari berbagai penderitaan. Namun tetap saja mereka sering mendukakan hati Tuhan dengan berbagai kejahatan yang mereka lakukan. Akibatnya Tuhan memberi hukuman kepada mereka dengan membiarkan mereka dijajah oleh bangsa Babel bahkan diangkut ke pembuangan. Namun demikian Allah tetap tidak meninggalkan mereka. Nabi Yeremia dipakai Tuhan untuk menyerukan pertobatan dan menyampaikan janji Allah kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Yaitu Allah akan memulihkan kehidupan mereka. Mengapa demikian saudara-saudara? Tuhan sudah membiarkan mereka dihancurkan oleh bangsa asing bahkan dibuang, diangkut ke pembuangan. Tetapi kenapa menjanjikan lagi pemulihan? Karena Allah mengasihi umannya. Itu intinya. Ia sanggup menggantinya dengan yang lain. Habiskan saja semuanya ini. Tetapi Allah tidak demikian. Allah sungguh mengasihi umatnya. Firman Tuhan mengatakan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kalau kasih yang kekal berarti tidak putus. Tidak temporer. Tidak bosan. Kalau kasihnya manusia mungkin satu minggu oke. Tapi sesudah itu. Tegas aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sabda Tuhan. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Itu dalam ayat 3. Itu dalam ayat 3 mendahului bacaan kita tadi. Karena kasih. Karena kasih Allah sendiri yang merancang pemulihan bagi umatnya. Ia berfirman. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka ke luar dari tanah mesir. Perjanjian ku itu mereka telah ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Aku akan menaruh tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 31 sampai 33. Luar biasa. Kedalaman cinta kasih Tuhan kepada umatnya. Tuhan sudah berjuang sungguh-sungguh. Membebaskan dari mesir. Perjuangan Piraun bersama dengan tentaranya. Dengan perlengkapan senjata perangnya untuk menahan bahkan memburu umat Israel. Tetapi Tuhan yang memegang bahasa yang dipakai. Tuhan yang memegang tangan mereka. Membebaskan dari sana. Sudah itu Tuhan memberikan perjanjian di Sinai. Bahwa Allah menjadi Allah mereka dan mereka adalah umatnya Allah. memberikan hukum taurat. Tetapi ternyata apa yang mereka lakukan sangat tegas. Tuhan katakan mereka, nenek moyang mereka telah mengingkari perjanjian itu. Tuhan akan menaruh tauratnya dalam batin setiap umat dan menuliskannya dalam hati mereka. Sementara perjanjian di Sinai. Taurat Tuhan ditulis dalam loh batu. Tulisan itu tidak akan terhapus. Beda kalau ditulis di media lain seperti ditulis di tanah. Kita ingat kisah Tuhan Yesus pernah menulis di tanah ketika ada dosa perempuan pesina. Tapi ini perjanjiannya Tuhan ditulis di loh batu. Artinya taurat itu tetap tidak berubah. Tapi di loh batu itu perjanjian yang dahulu. Ternyata selalu ada di luar diri manusia. Yang membuat mereka terbiasa dengan praktek ketatan lahiria. Dan sering melupakan yang hakiki secara batinia. Kalau hanya ditulis pada batu. Ketika mata mereka tidak melihatnya lagi. Karena hanya secara lahiria saja. Hanya yang kelihatan di luar saja. Maka mereka lupa lagi. Apalagi dua loh batu itu ditaruh di dalam peti. Umat Israel adalah bangsa yang tegar tengku. Banyak alasan. Banyak melupakan. Perintah Tuhan ketika tergoda lagi dengan situasi dan kondisi lingkungan di mana ia berada. Karena itu firman Tuhan. Ditaruh di dalam batin. Tuhan ingin agar firmannya betul-betul tertanam di dalam batin dan di dalam diri umat. Menyatu dengan diri kita. Sehingga hasilnya adalah ketatan batinia. Tulus dan murni. Tidak ada kepalsuan. Tidak ada istilah. Saya lupa. Saya tidak lihat. Dan sebagainya. Karena tertulis. Terukir di dalam hati. Ditulis di dalam pusat keberadaan diri kita. Karena di hati setiap insan menjadi pusat tempat pengambilan keputusan untuk taat melakukan taurat atau firman Tuhan. Ataukah tidak. Ataukah memberontak terhadap firman Tuhan. Di dalam hati inilah yang memutuskan. Makanya ada ungkapan dalam bahasa Turaja mengatakan penadiba apa penaduka meba. Secara sederhana artinya hati kita bawa kemana-mana. Tetapi hati kita juga yang berkeputusan kemana kita mau pergi. Dan apa yang kita mau lakukan. Dia yang memerintah. Kamasaitu atau kambeitu. Hati ini yang memutuskan. Dimanapun kita berada. Dalam situasi apapun dan kapanpun. Hati ini selalu kita bawa. Karena itu. Kalau firman Tuhan. Atau taurat Tuhan. Ditulis di dalam hati. Terukir indah dalam hati kita ini. Maka hati kita yang didiami oleh firman Tuhan. Akan menggerakkan dan memerintah kita. Untuk melakukan apa saja sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada amin. Karena firman. Karena firman sudah diam dan berkuasa dalam hati kita. Penah mebah dalam bahasa Indonesia disebut motivasi. Motivasi yang baik dan benar akan melahirkan sikap dan perbuatan yang baik dan benar pula. Tetapi perbuatan yang tidak baik. Sikap dari hati yang tidak baik. Tentu akan menghasilkan tindakan yang tidak baik pula. Bahkan perbuatan dan tindakan yang kelihatannya baik sekalipun. Namun karena berangkat dari hati dan motivasi yang buruk dan jahat. Maka hasil dari perbuatan yang kelihatannya baik itu akan buruk. Kita bisa paham? Kan bisa. Motivasi yang buruk ini ditampilkan dengan dibungkus perbuatan yang kelihatannya baik. Tapi star berangkat dari hati yang jahat dan buruk. Itu bagaimanapun disulap dan dibungkus dengan model yang kelihatan di permukaan sebagai perbuatan baik. Pasti hasilnya adalah buruk. Mau lihat contohnya dalam Alkitab? Ingat. Ciuman. Yang dilakukan oleh Judas Iskariot. Ciuman Judas Iskariot. Itu nampak di permukaan adalah perbuatan baik. Tapi star dari hati yang buruk. Kalau ditelusuri dalam budaya setempat. Bahkan juga di lingkungan hidup kita. Di keindonesian kita. Ciuman adalah perbuatan yang baik. Sebagai simbol kasih sayang. Apalagi di tempat mereka. Di timur tengah saat itu. Ciuman itu adalah lasim sekali dan indah sekali. Adalah perbuatan yang baik. Sebagai simbol kasih sayang. Di antara manusia. Tetapi. Karena ciumannya Judas itu. Star dan berangkat. Dari hati dan motivasinya yang jahat. Maka hasilnya adalah apa? Pengkhianatan seorang murid kepada gurunya. Bahkan sekaligus Tuhannya. Yang membawa apa? Ketidaktentraman. Kegelisahan. Apa yang ia lakukan ketika dia telah mengkhianati Yesus. Uang yang dia dapatkan itu. Sepuluh. Tiga puluh keping perak. Dia hamburkan. Ketika dia bawa kepada toko agama Yahudi. Untuk mengembalikannya. Apa yang dilakukan pemimpin agama Yahudi. Tidak mau menerima. Dan Judas. Menghaburkan uang itu. Sudah itu. Dia pergi gantung diri. Jadi. Walaupun. Perbuatan. Yang kelihatannya baik-baik. Tapi. Berangkat dari hati. Yang jahat. Dan buruk. Yang tidak didiami oleh. Taurat atau firman Tuhan. Akan membawa kehancuran. Kegelisahan. Sampai. Apa yang dilakukan oleh. Judas adalah. Kematian. Bunuh diri. Karena itu. Ibu bapak dan saudara-saudaraku. Yang kekasih. Jagalah hati kita ini. Ingat. Tuhan. Melihat hati kita. Hati kita. Terang sekali. Dalam pemandangan Tuhan. Dan apakah. Firman Tuhan. Sudah terukir. Sudah tertanam. Di dalam hati kita. Masing-masing. Kalau kita. Renungkan. Apa yang disampaikan. Oleh Nabi Yiremiah. Kita katakan. Syukur kepada Tuhan. Ia telah berjanji. Untuk menulis. Tauratnya. Di dalam hati. Umat Israel. Pilihannya. Kita juga. Adalah umat pilihan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus. Menerima. Firman Tuhan. Di dalam hati kita. Yang oleh kuasa roh kudus. Menggerakkan. Dan menuntun kita. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam hidup kita. Menjadi cerminan kita. Bahwa ini yang baik. Dan benar. Ini yang salah dan buruk. Di dalam hati kita inilah. Yang akan memutuskan. Apa yang kita mau lakukan. Dan. Untuk melakukan. Firman Tuhan. Dan dalam hidup kita. Tentu banyak tantangan. Dan rintangan. Yang kita hadapi. Di dalam dunia. Yang penugelorah ini. Iblis tidak berdiam diri. Dia senang. Kalau banyak umat. Yang jatuh ke jurang kebinasaan. Karena itu. Kita mohon. Pertolongan Tuhan. Yang menyertai kita. Melalui doa. Yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yesus mengajarkan. Untuk tidak jemuh-jemuh. Berdoa kepada Tuhan. Memohon kasih dan pertolongannya. Dan meyakini. Mengaminkan bahwa Tuhan akan memberi. Ketika kita setia memohon kepadanya. Perumpamaan hakim yang. Tidak adil. Yang tidak takut kepada Tuhan. Dan tidak takut kepada manusia. Tidak mengesihi sesama manusia saja. Menjadi perumpamaan. Menjadi perumpamaan. Yang memperlihatkan. Bagaimana. Kalau orang. Tidak jemuh-jemuhnya. Meminta. Ketika seorang janda. Yang datang selalu. Meminta bantuan. Kepada hakim itu. Lama dia tidak memberikan. Pertolongan. Tetapi. Sang ibu janda. Selalu datang. Belalah haku. Bantulah aku. Dan. Kata hakim yang tidak adil itu. Walaupun aku tidak takut kepada Tuhan. Dan tidak mengesihi sesama manusia. Tetapi. Karena dia selalu datang mengganggu saya. Maka akan. Kubenarkan. Perkaranya ini. Supaya jangan datang mengganggu saya. Dan nantinya akan menyerang aku. Yesus katakan. Sedangkan hakim yang lalim sekalipun. Ia dapat. Menolong. Ibu janda. Yang tak jemuh-jemuhnya datang. Apalagi bapamu yang di surga. Yang penukasi. Tentu dia akan mengasihi. Dan mendengarkan doa-doa umatnya. Yang tak jemuh-jemuh datang. Membawa permohonannya kepada dia. Menjadi keyakinan yang pasti bagi kita. Tentu kita semua banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Mungkin pergumulan dengan anak-anak kita. Pergumulan dengan suami atau istri. Pergumulan masalah pendidikan. Masalah ekonomi. Masalah-masalah hubungan sosial. Masalah sakit penyakit. Kedukaan. Dan berbagai macam. Hal-hal yang kita pandang tidak adil terjadi. Banyak. Dan mungkin saja rumit. Tetapi. Firman Tuhan mengajak kepada kita. Jangan jemuh-jemuh. Untuk datang berdoa kepada Tuhan. Memohon petunjuknya. Sehingga. Firman Tuhan. Yang tertulis dalam hati kita. Dengan cemerlang. Dengan murni. Kita lakukan. Dalam hidup kita. Sehingga perjalanan hidup kita. Baik dengan kata. Maupun perbuatan. Tidak menyimpang. Tetapi sungguh-sungguh. Sesuai kebenaran Tuhan. Karena kita. Betul-betul hidup. Dan bertumbuh dalam firman. Karena itu. Tekun membaca dan mendengarkan firman. Tekun dalam doa. Sandarkan diri kita kepada Tuhan. Dan buka hati kita. Didiami oleh firman. Dan kuasa roh kudus. Kiranya. Roh kudus. Menyertai kita. Memampukan kita. Untuk memberlakukan firmannya. Tuhan Yesus memberkati. Ada amin. Amin.